Tak mudah perjalanan Arsenal musim lalu Begitu banyak kerikil tajam dan batu sandungan yang harus direwati oleh skuad asuhan Mikkel Arteta Kesebaran dan kepercayaan yang diberikan oleh manajemen Arsenal kepada Mikkel Arteta Dijawabnya dengan menempatkan Arsenal di posisi pertama di kelas men Mikkel Arteta berhasil membangkitkan Arsenal dari ketuburukan Tersyok-syok di awal musim Liga Inggris dengan menelan kekalahan secara beruntun dalam tiga laga awal Membuat Arsenal harus menjempret di jurang deklarasi dan menjadi sebuah aib terbesar bagi Arsenal saat itu Kekalahan memalukan dari tim promosi Brentford dengan skor 0-2 di pekan pembuka Liga Inggris Kemudian kekalahan dalam laga derby London melawan Chelsea dengan skor 0-2 Pep Guardiola mengacurkan mantan muridnya karena Mikkel Arteta merupakan mantan asisten pelatihnya di Manchester City Tidak tanggung-tanggung, City mencukur Arsenal dengan skor telak 5 gol tanpa balas Reaksi dari pen Arsenal sangat keras Mereka meminta Mikkel Arteta untuk out dari Arsenal dan meminta kepada manajemen Arsenal untuk menggantikannya dengan pelatih berkualitas Seperti misalnya Antony Conte, Brendan Roget, dan Jeneri Jidan Bahkan ngosip terakhir saat itu ada nama Andrea Pirlo yang dikabarkan sedang melakukan negarisasi dengan manajemen Arsenal Desakan dari pen Arsenal untuk memencet Mikkel Arteta tak digubris oleh manajemen Arsenal Manajemen Arsenal menilai Mikkel Arteta hanya sedang apes Karena dalam dua laga awal pertandingan Liga Inggris musim lalu Arsenal harus bentrok melawan dua tim raksasa calon juara yaitu Chelsea dan Manchester City Akhirnya, Mikkel Arteta selamat dari pemecatan Dan Arsenal bukan sebagai pemeran pertama yang belajar tentang dinamika pelatih baru Tetapi Arsenal yang mengajarkan arti sebuah kesabaran kepada klub di Liga Inggris maupun klub di Liga lainnya Secara perlahan, Mikkel Arteta membawa Arsenal keluar dari kehancuran Masuknya tiga amunisi anyar setelah Liga Inggris dimulai Seperti Takehiro Tomiyasu, Aaron Namsdale, dan Martin Odegaard Khusus untuk nama terakhir yaitu Martin Odegaard di musim sebelumnya Ia sudah bermain di Arsenal sebagai pemain pinjaman Dan di bursa transfer musim ini Arsenal menembusnya dengan mahal 35 juta euro dari Real Madrid Selain tiga amunisi anyar tersebut Tiga rekrutan baru lainnya yang sudah terlebih dahulu mendarat di Arsenal Mulai bisa nyetel dengan gaya bermain Arsenal Seperti Ben White, Albert Colonga, dan Nuno Taparez 6 pemain baru tersebut mampu tampil impresif untuk mengangkat performa Arsenal Salah satu momen kebangkitan Arsenal ditandai dengan mengalahkan Tottenham Hotspur Memenangi laga sengit melawan Spur Membuat kepercayaan dari sekuat Arsenal meningkat Namun, musim ini Arsenal punya wajah berbeda Arsenal tampil apik dan konsisten Crystal Palace, Resister City, Pulham, dan Burlermut dilibas semuanya Alhasil, The Gunner mengumpulkan poin sempurna Mikkel Arrita dan sekuat tim Membuat Arsenal bangkit dan mampu menempati posisi satu di Kalsemen sementara Liga Inggris musim ini Dinamika pelatih baru di era saat ini menjadi hal yang lumrah Faktor sepak bola sebagai pelatih industri dan media sosial sebagai alat kepanjil para fans Untuk menekan manajemen klub Setiap klub dituntut untuk selalu tampil apik Agar pundi-pundi keuangan mereka terus bertambah Jika tim dalam performa buruk Pemacatan pelatih menjadi solusi terbaik ketika tim ingin segera mendapatkan prestasi instan Pemacatan pelatih menjadi solusi terbaik ketika tim ingin segera mendapatkan